Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Realme 10 Pro Plus 5G dan ini adalah Poco F4 5G. Harga Realme 10 Pro Plus 5G ini Rp 5.899.000 untuk RAM 8 dan memori 128GB. Harga Poco F4 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB di Rp 5.699.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Realme 10 Pro Plus 5G dan Poco F4 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya. Yuk kita mulai dari layarnya. Realme 10 Pro Plus 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1080x2412 pixels dan refresh rate 120Hz. Realme 10 Pro Plus 5G belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Poco F4 5G pakai layar AMOLED dengan ukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dengan refresh rate 120Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan sudah punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Realme 10 Pro Plus 5G pakai operating system Android 13 dengan Realme UI versi 4.0. Sedangkan Poco F4 5G pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13 for Poco. Lanjut lagi ke chipsetnya, Realme 10 Pro Plus 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 1080 dengan GPU Mali-G68. Sedangkan Poco F4 5G pakai chipset Snapdragon 870 5G dengan GPU Adreno 650. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Realme 10 Pro Plus 5G ada 3, kamera utama 108MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Poco F4 5G ada 3, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Realme 10 Pro Plus 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30, 60, dan 240fps, dan 720p pada 960fps. Poco F4 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30fps, dan 720p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Realme 10 Pro Plus 5G punya resolusi 16MP, dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco F4 5G punya resolusi 20MP, dan untuk pengambilan video support di 720p dan 1080p pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Realme 10 Pro Plus 5G ada fitur NFC-nya. Poco F4 5G sama juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Realme 10 Pro Plus 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Poco F4 5G punya baterai dengan kapasitas 4500mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Realme 10 Pro Plus 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, dengan resolusi yang sedikti lebih besar. Sudah menggunakan operating system Android 13, pakai chipset yang lebih awet baterai, punya resolusi kamera utama yang lebih besar, dan punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan Poco F4 5G punya kelebihan di layarnya yang sudah dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Memiliki sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Menggunakan chipset yang punya performance lebih ngebut, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan harga yang lebih murah untuk kapasitas RAM yang sama dan memori yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Realme 10 Pro Plus 5G dan Poco F4 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.